Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara perawatan ikan diskes khususnya untuk para pemula yang baru mau memelihara ikan diskes jadi apa aja yang diperlukan, terus bagaimana cara perawatannya simak terus videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman kita ketemu lagi di channel Fandi Ahmad seperti yang sudah saya sebutkan tadi disini saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam memelihara atau merawat ikan diskes khususnya untuk teman-teman pemula yang memang baru pertama kali ingin mencoba memerawat ikan diskes ikan diskes itu ada yang bilang susah dalam perawatannya ada juga yang bilang gampang kok biasa aja nah sebenarnya susah atau gampangnya ikan diskes kita pelihara itu tergantung dari bagaimana kita memahami karakter dari ikan diskes nah untuk teman-teman yang baru mau mencoba memelihara saya ada beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman ikuti yang mungkin bisa menjadi pelajaran juga buat teman-teman berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan selama beberapa tahun terakhir memelihara ikan diskes jadi untuk memelihara ikan diskes itu sebenarnya enggak susah-susah banget kok ikan diskes itu bisa hidup ya seperti ikan-ikan biasa ikan-ikan lainnya jadi kalau misalkan teman-teman yang memang sudah pernah memelihara ikan hias lain harusnya juga bisa memelihara ikan diskes ya mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan ikan diskes ini yang pertama untuk merawat ikan diskes kita harus menyiapkan akwarium yang memang sesuai untuk ikan diskes kita nanti sesuai di sini maksudnya adalah size dari akwarium harus sesuai dengan jumlah ikan yang nantinya akan kita pelihara contohnya misalkan seperti di belakang saya ini ini akwarium ukuran 1,5 meter itu volume airnya sekitar 500 liter kemudian diisi sampai dengan 25 ekor ikan diskes nah jadi kalau dari pengalaman saya dan mungkin bisa jadi acuan juga buat teman-teman yang mau memelihara ukuran akwarium minimal itu 200 liter nah untuk 200 liter itu teman-teman bisa maksimal memelihara 10 ekor ikan diskes nah jadi jangan terlalu padat karena ya nanti pertumbuhannya tidak akan maksimal hal yang kedua yang teman-teman harus perhatikan yaitu parameter air tentu parameter air ini sangat penting untuk ikan diskes dan juga ikan-ikan hias lainnya karena parameter air ini yang menentukan kelangsungan hidup ikan-ikan di dalam akwariumnya oke untuk parameter ikan diskes karena ikan diskes itu berasal dari sungai Amazon yang memiliki iklim tropis dan di sana itu suhu airnya itu sekitar 28 sampai 30 derajat celcius jadi untuk teman-teman yang memelihara ikan diskes nah yang pertama wajib perhatikan suhu kemudian yang kedua menurut saya itu ya pH-nya untuk suhu ikan diskes itu sekitar 28 sampai 30 derajat celcius kemudian untuk pH airnya ikan diskes itu mampu hidup di pH air 6,8 sampai 7,5 pH-nya nah jadi ya sebisa mungkin atau sebaiknya teman-teman cek dulu tuh di rumah teman-teman akuariumnya pH-nya berapa dan suhu disana biasanya berapa kalau misalkan suhunya disana dingin atau di bawah 28 derajat celcius 27, 26, 25 ya teman-teman sebaiknya bisa menggunakan heater untuk menjaga suhu antara 28 sampai 30 derajat celcius yang selanjutnya yang gak kalah penting dalam perawatan ikan diskes adalah filtrasi ya teman-teman ya jadi akuarium teman-teman itu memang harus punya filtrasi yang mumpuni untuk mengurai amonia yang nanti akan dihasilkan dari kotoran ikan atau dari sisa makanan ikan yang gak habis nah itu nanti akan difiltrasi akan dinitrifikasi oleh bakteri-bakteri baik menjadi nitrit kemudian menjadi nitrat nah filtrasi yang bagus itu seperti apa itu sudah sering saya bahas di channel saya di video-video sebelumnya jadi silahkan teman-teman bisa buka aja itu ada banyak filtrasi-filtrasi khususnya kemarin juga saya udah bahas terus mengenai filtrasi-filtrasi akorim yang ada di belakang sini nanti teman-teman bisa coba lihat disitu seperti apa ya sebenarnya simpel sih ya filtrasi dasar itu kan ada filter mekanis filter biologis filter kimia nah yang saya pakai itu cuma filter mekanis sama filter biologis dan yang dibanyakin itu biasanya filter biologis karena filter biologis itu menggunakan bantuan dari bakteri baik yang mengurai amonia tadi menjadi nitrit kemudian menjadi nitrat ya seperti itu itu udah banyak saya jelasin di channel saya silahkan teman-teman buka aja dan tonton di video-video saya sebelumnya kemudian yang selanjutnya yang juga teman-teman wajib perhatikan ketika memelihara ikan diskes itu adalah karantina jadi jangan asal mencampurkan ikan diskes yang lama dengan ikan diskes yang baru untuk ikan diskes yang baru teman-teman beli itu wajib di karantina jangan langsung dicampur dengan ikan diskes teman-teman yang udah lama yang ada di akwarium jadi teman-teman selain wajib punya akwarium utama teman-teman juga wajib mempunyai akwarium untuk karantina nah akwarium karantina itu fungsinya yang pertama ya untuk karantina ikan baru kemudian yang kedua untuk karantina kalau ada ikan yang sakit jadi itu wajib teman-teman miliki ketika memelihara ikan diskes nah untuk akwarium karantina nggak perlu pakai filter yang terlalu mumpuni cukup pakai bio sponge atau cukup pakai aerator aja karena biasanya akwarium karantina itu nanti akan ada hubungannya dengan obat-obat yang digunakan saat karantina ikan atau saat penyembuhan ikan diskesnya jadi cukup pakai aerator atau bio foam aja udah cukup oke selanjutnya yang juga nggak kalah penting dalam memelihara ikan diskes itu adalah pakan ikan diskes nah disini juga saya sudah sering membahas mengenai pakan pakan yang terbaik untuk ikan diskes adalah pakan yang ikan diskes suka ya sebenarnya ada juga pakan yang memang kandungan gizinya lengkap ada juga yang pakan alaminya juga ada jadi contohnya kalau yang pakan kandungan gizi lengkap itu teman-teman bisa pakai burger burger itu ya jantung sapi yang diolah pakai campuran vitamin dia nutrisi segala macam kemudian nanti diberikan kepada ikan diskesnya kemudian yang kedua ada juga cacing beku nah ini yang tadi saya sebutkan ini sebenarnya pakan alam pakan alami menggunakan cacing beku tapi yang harus teman-teman ingat adalah cacing beku yang digunakan itu wajib cacing beku yang bersih yang bagus jangan cacing beku yang sudah bau yang sudah busuk kemudian teman-teman kasih ke ikan diskes itu akan sangat berbahaya untuk kesehatan ikan jadi jangan sekali-kali coba kasih cacing yang sudah jelek kualitasnya ke ikan teman-teman nah itu biasanya akan menyebabkan penyakit untuk ikan diskes teman-teman selanjutnya pakan yang ketiga adalah pellet ya teman-teman ya nah pellet ini sebenarnya menurut saya yang paling oke dalam merawat ikan diskes karena simple nggak ribet nggak perlu disimpan di dalam freezer kalau cabai kalau burger kan itu wajib disimpan di dalam freezer gitu kan kalau pellet ini sangat simple ya jadi kandungan nutrisinya kandungan gizinya juga nggak kalah dengan burger tapi secara efisiensi itu lebih simple pellet gitu jadi kalau teman-teman bisa ngasih makan pellet untuk ikan-ikan diskesnya itu akan lebih baik lah karena apa ya lebih mudah lebih gampang aja gitu jadi kita meliaranya tuh nggak terlalu terpatok sama burger sama cacing beku yang harus masuk ke freezer oke yang selanjutnya hal yang perlu diperhatikan juga mengenai ikan diskes ya teman-teman ya tips untuk memilih ikan diskes saat pertama kali teman-teman beli nah menurut saya kalau teman-teman mau beli ikan diskes usahakan teman-teman datang langsung ke tempatnya jadi teman-teman bisa lihat langsung kondisi ikan seperti apa bisa lihat langsung ketika ikan berenang di akwarium kenapa? ya bukannya teman-teman nggak boleh beli di pasar ikan hias yang di dalam plastik ya boleh-boleh aja cuma kalau saya pribadi menyarankan silakan teman-teman langsung aja datang ke tempatnya yang ikannya memang ada di akwarium jadi kalau ikan di dalam akwarium itu lebih gampang melihat kondisi ikan apakah ikan sehat atau ikan yang sakit biasanya kalau ikan sehat itu akwariumnya kita deketin kemudian tangan kita kita keatasin gitu kan kita taruh di atas akwarium itu nah itu mereka akan nyamperin gitu seolah-olah mereka pengen dikasih makan nah ikan yang sehat salah satu cirinya seperti itu teman-teman selain dari warna yang cerah sirip yang mengembang sempurna nggak kuncup nah itu termasuk ciri-ciri ikan yang sehat jadi ya saat membeli ikan diskus usahakan teman-teman datang langsung dan pilih ikan yang aktif dan sehat kenapa? biar nanti saat sampai rumah itu teman-teman nggak terlalu banyak PR untuk karantina ikan nah kalau misalkan ikannya memang sudah sehat karantina di akwarium teman-teman yang baru itu ya cukup sekitar ya satu pekan lah satu pekan dari teman-teman beli baru bisa dicampur dengan ikan-ikan yang lain begitu teman-teman ya jadi itu beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam merawat ikan diskus mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman bisa menjadi informasi bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi edukasi buat teman-teman semua jadi jangan lupa di subscribe jangan lupa di like jangan lupa di komen untuk video ini kalau teman-teman suka video ini nanti akan saya buatkan video-video lain mengenai perawatan ikan-ikan yang lain atau mengenai tips-tips tentang ikan diskus yang lain terima kasih sudah menonton Assalamualaikum 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 selamat menikmati